Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang penjaga masjid berduel dengan pencuri yang ngenak membawa kabur uang kotak amal. Di Depok, Jawa Barat, sopir ambulans dan keluarga pasien melaporkan pengendara sepeda motor yang menghadang mobil ambulans saat ke rumah sakit. Sementara itu, aparat gabungan evakuasi pembegal sadis yang bersembunyi di rumah warga di Jalan Lembo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dari Amukan Masa. Inilah regaman aksi heroik Sudarno, seorang penjaga masjid saat mencegah seorang pencuri kotak amal melarikan diri. Peristiwa ini berlangsung di Masjid Aljanah, Jalan Siaran, Palembang, Sumatera Selatan. Sudarno sempat kewalahan menghadapi pelaku yang berbadan besar. Beruntung, warga dengan sigap meringkus pelaku yang melarikan diri. Tarik-tarian pagar, kemudian ditokarlah. Terus, tahunya ada uang? Ada yang kami goco perutnya, lak. Rupanya ada uang? Rupanya ada uang berceceran. Nah, tambah kami jadi. Digogus pakai plastik? Plastik asoy. Pelaku yang bernama Yana ini kemudian diserahkan warga Kemapolsek, Sako, Palembang. Dari tangan pelaku, disita uang 1.400.000 rupiah. Kak, pada saat kita ngambil uang kecerengen itu, menggunakan alat apa, Kak? Besi. Besi sama apa, Pak? Besi ya. Nah, terus uangnya dia taruh di? Tas. Dalam tas? Dalam yang dalam plastik itu? Iya, Pak. Iya, ya? Oke. Itu untuk keperluan apa, Kak? Badiuk. Badiuk. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews, melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor menghadang ambulans yang tengah membawa pasien di Depok, Jawa Barat. Bahkan pengendara sepeda motor ini beradu mulut dengan supir ambulan. Peristiwa ini dipicu karena ambulan yang sedang menuju ke rumah sakit menyenggol pengendara motor. Keributan pun terjadi hingga mengundang perhatian warga. Tidak terima atas sikap pengendara motor, Sopir ambulan melapor ke polisi bersama keluarga pasien yang berada dalam ambulan saat peristiwa terjadi. Berarti kurang enak aja sih. Awalnya gimana sih? Awalnya kita memang lagi evakuasi dari rumah pasien di posisi di pelaga kolot sawangan. Kita, apa ya, kayak gak ngasih akses buat kita gitu lho Pak. Kini polisi menyelidiki kasus keributan ini dengan memeriksa keterangan para pihak terkait dan sejumlah saksi. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, INews, melaporkan. Ratusan warga di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pengepung pembegal sadis yang melarikan diri ke salah satu rumah. Di presmob bersama Patmor Polres Polabuhan Makassar yang menerima informasi, langsung bergerak menuju ke lokasi kejadian dan membubarkan warga yang bergerumun. Selanjutnya petugas menyisir ke sejumlah rumah untuk mencari keberadaan pelaku. Irusan alias Gopal ditemukan di salah satu rumah warga dalam kondisi terluka. Menghindari amukan masa, Irusan dievakuasi ke luar rumah di permukiman padat penduduk tersebut. Pelaku berupaya melarikan diri. Pelaku berusaha menyerang salah satu petugas kami dengan sebilab adik yang kurang lebih panjangnya sekitar 15 cm. Kini pelaku yang dikenal sadis saat beraksi ini tengah menjalani pemeriksaan lanjutan di Polres Pelabuhan Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews, Melaporkan.